Tembok berdiri kokoh di depan rumah membuat seorang warga tidak bisa keluar masuk rumahnya. Diketahui pembelokiran ini terkait masalah pribadi antara kedua keluarga. Inilah tembok setinggi 2,5 meter dan panjang 9 meter yang menutup akses satu-satunya rumah Sotika. Seorang warga desa menjobo, kecamatan menjobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan tembok yang menutup akses rumah ini dilakukan oleh tetangganya sendiri, Sunarsi. Sunarsi punya alasan khusus atas tindakannya ini. Ia merasa sakit hati atas omongan Sotika dan juga menganggap Sotika sering cekcok dengan dirinya. Sotika yang awalnya bertahan di rumahnya kemudian harus mengungsi ke rumah saudaranya saat tembok yang memblokir rumahnya selesai dibangun. Ya harapannya yang minta keadilan, masa manusia nggak dikasih jalan mas. Pung sedang orang aja, anu kewan aja dikasih jalan kok. Atas peristiwa ini pihak berwenang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak. Kita akan memediasi kedua belah pihak, nanti kita pertemukan yang rencana insya Allah nanti sore, nanti dari pihak keluarga yang dirugikan maupun keluarga yang menembok. Dengan harapan nanti dapat solusi yang terbaik. Hingga kini tembok masih berdiri koko, hanya ada sedikit akses yang akhirnya diberikan untuk Sotika. Diharapkan ada solusi terbaik yang mendamaikan keduanya, sehingga masalah tersebut tidak berkepanjangan. Henry Agusta melaporkan untuk NET.